Elit PDI Perjuangan di Parlemen Senayan Bersatu membentuk Dewan Kolonel mendukung Puan Maharani Maju Pilpres 2024. Dewan Kolonel berisi sejumlah anggota Dewan Lintas Komisi yang disebut-sebut sebagai Loyalis Puan Maharani. Sementara DPP PDI Perjuangan mengaku kaget dan menilai pembentukan Dewan Kolonel menyalahi aturan partai. Apakah pembentukan Dewan Kolonel sebagai forum Loyalis Puan memperjuangkan Sang Putri Mahkota untuk Maju Pilpres 2024? Untuk membahas lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan politisi PDI Perjuangan Mas Sinton Pasar Ibu. Selamat sore Bang Mas Sinton. Ya selamat sore Bang Nana. Dan pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin, selamat sore Kang Ujang. Selamat sore Bang Nana, selamat sore Bang Mas Sinton. Oke, saya mau ke Bang Mas Sinton dulu. Bang Mas Sinton bagaimana ceritanya bisa ada Dewan Kolonel di tubuh PDI Perjuangan? Ini Dewan Resmi? Serius? Atau Guyonan sebetulnya? Ya, sejatinya Dewan Kolonel itu ya nggak ada. Artinya itu bukan nama layak yang terstruktur seperti militer atau apa. Itu cuma sama canda-canda kami saja. Karena kami ini intens ketemu, guyup gitu ya, guyup, guyon. Kemudian yaudah, kita yang kumpul ini, apa dong? Yaudah, ada yang mencetuskan, yaudah Dewan Kolonel aja kita sebut. Ya monggo. Ya kan, itu cuma ketawa-ketawa saja. Nah kemudian ya, kami kan memahami betul bahwa dalam organisasi politik sipil itu, ya tidak ada yang namanya jinjang pangkat-pangkatan. Seperti atribut dalam pemiliteran. Seperti itu. Nah jadi, bukan nama yang terlembaga atau juga seperti apa namanya, organisasi yang terstruktur. Apalagi seperti dalam struktur militer seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi ini ya, cuman ya kita kumpul-kumpul, kumpul, guyup. Nah kita membicara intensif. Nah kemudian ini apa? Yaudah. Baik. Tapi menggunakan, yaudah, bebas saja. Akhir-akhirnya. Itu lebih pada, itu pun namanya ya, sebutan di kami aja yang operasi gitu ya. Nah kemudian yang intensitas ketemu dia. Tapi, kebetulan sepatutnya punya penahaman yang sangat untuk melakukan supporting kepada Mbak Tuhan. Dia sebagai penaprasi dan juga sebagai ketua DPR RI. Nah jadi, ya pahami Mbak Tuhan-Kolohan Neliti seperti organisasi dalam kemiliteran. Karena kita kan dalam organisasi politik sipil itu tidak mengenal itu yang namanya istilah-istilah itu. Baik, baik. Bang Masinton. Ya, kalau dalam organisasi kepartaian kan jelas. Kalau di apa, ya adanya tiap aksi seperti itu ya. Kalau di DPR RI. Oke. Bang Masinton, tadi Anda mengatakan bahwa ini adalah sekumpulan anggota yang kemudian memberikan supporting kepada Puan Maharani. Ini supporting untuk apa? Tujuannya apa nih? Dibentuk Dewan Kolonel ataupun perkumpulan anggota-anggota Dewan ini. Apakah kemudian tujuannya sebagai loyalis Puan Maharani di fraksi DPR RI PDI Perjuangan yang ingin mendukung, mensupport Puan Maharani maju di Pilpres 2024? Seperti itu, Bang Masinton? Kami tidak masuk dalam, kami menyadari mana yang menjadi domain kami ya. Sebagai kader PAN dan juga sebagai petugas partai yang di fraksi DPR RI gitu ya. Kalau domain pencalon itu adanya Ibu Ketua Umum. Domain kami tentu bukan di situ. Kami ini adalah anggota praksi di mana pembina praksi PDI Perjuangan itu di DPR RI adalah Pak Puan Maharani. Dan juga secara kelembagaan DPR RI ketuanya juga adalah Pak Puan Maharani. Jadi kami punya kesadaran, kami punya kesadaran bersama itu melakukan support. ya, pada tugas tugas kelembagaan yang dilakukan, Mbak Puan seperti itu. Dan kami bersama Pak Puan juga intensif, dikan banyak hal gitu ya. Itu isu-isu seksual, maka di situ ada teman-teman yang kebetulan dia ada dari komisi yang berbeda-beda. Jadi di komisi, sehingga kami bisa lebih intensif. Sampai kalau ada perkembangan dinamika isu seksual di masing-masing komisi. Nah itu juga penting ke Mbak Puan, apapun kan Mbak Puan kepimpinan kami, dia adalah pembina dan dia adalah PDI Perjuangan. Maka, kami sebagai anggota pasial, wakil, kesadaran bersama untuk melakukan support-support dan dukungan terhadap perjalanan dia. Oke, saya mau ke Kang Ujang. Kang Ujang, apakah menurut Anda pembentukan Dewan Kolonel ini cara merapatkan barisan loyalisnya Puan Maharani di DPR RI? Tadi Bang Masito tidak mau mengungkapkan secara terbuka, tapi tadi sudah ada kata-katanya, cluenya adalah mensupport Puan Maharani. Ya, begini kan. Suka tidak suka, senang tidak senang. Pada itu, partai pemenang dua kali di pemilih berturut-turut lah, katakanlah ya, 2014-2019. Lalu, memiliki beban, saya katakan memiliki beban. Kenapa beban? Karena Mbak Puan elektabilitasnya belum bisa bersaing dengan tiga besar, katakanlah seperti itulah ya. Prabowo, Anis, dan Ganjar, kan seperti itu. Nah, oleh karena itu, beban-beban itu kan harus diringankan, harus ada solusi. Mungkin Bang Masinton ini, gitu ya, saya punya Bang Masinton, itu senior saya, punya kepedulian. Ya, akan, ya tadi ya, partai penguasa, partai pemenang pemilih dua kali berturut-turut, lalu, tanda petik, punya calon presiden, kira-kira seperti itu, yang elektabilitasnya masih, mohon maaf, masih kurang memuaskan seperti itu. Ya, tadi, makanya, senang-tidak senang, suka-tidak suka, ini menjadi tugas daripada anggota praksi itu, untuk membangun soliditas, ya, sama-sama untuk menaikkan elektabilitas Mbak Puan. Nah, soal nanti, misalkan forumnya tadi yang informal, ya, itu tidak ada stres struktural, gitu. Saya rasa itu hal yang wajar dan bagus, karena kalau formal, tentu bertabrakan dengan peraturan yang ada, kan, gitu-gitu. Nah, saya melihat, ini bagian daripada kepedulian saja, kelihatannya, dari seluruh, katakanlah, bagian anggota praksi PDIP, untuk peduli terhadap Mbak Puan yang memang akan digadang-gadang oleh PDIP untuk nyapes di Durujung 4. Saya rasa itu wajar dan bagus, ya, tetapi memang, ya, harusnya solidnya, kenapa kan 22 orang, gitu. Mestinya kan, ada berapa, 108, lah, ya, selalu solid. 127, jumlah anggota DPR. Oh, 127, karena ada pimpinan satu, jadi ada pertanyaan, itulah yang menjadi penting, yang harus diperhatikan oleh Bang Washington. Ya, saya sih melihatnya hal positif saja ketika para anggota praksi PDI, DPR RI punya kepedulian terhadap Mbak Puan yang ingin menaikkan elektabilitas Mbak Puan. Tetapi catatan saya, ya, memang yang harus diperhatikan, dia, soliditas semuanya, gitu. Kalau semuanya kompak, semuanya buyuk, semuanya bareng-bareng, mendukung Mbak Puan kan bagus. Jangan ada kesan, misalkan, yang kelompok, mohon maaf, kelompok tertentu, misalnya Bang Washington, ada di kelompok Bapuan, kelompok yang lainnya masih malu-malu mendukung Pak Ganjar, misalkan. Jangan sampai ada kesan seperti itu. Kalau itu terjadi, maka ya, rakyat akan melihat bahwa PDIP dianggap tidak solid. Karena apa? Di dalam itu penting untuk, apa namanya, membangun soliditas demi kemenangan tadi, ya, cita PDI, yaitu mengusung Bapuan. Saya rasa hal yang positif saja ketika itu ada, itu hadir untuk bisa menaikkan dan membantu elektabilitas Mbak Puan agar bisa bersaing. Oke, saya mau tanya itu, Kang Ujang. Seberapa efektif bahwa pembentukan kumpul-kumpul yang informal ini, yang tadi Anda bilang bagus, mendongkrak elektabilitas seorang Puan Maharani? Apakah dengan berkumpulnya, ada 22 anggota DPR, itu dapat mampu mendongkrak suaranya Puan Maharani? Ya, kan begini, namanya kan usaha. Usaha itu kan akan ada hasil, soal hasilnya nanti besar, setengah besar, atau kecil, atau luar biasa, kan kita harus lihat ke depan. Jadi kalau saya sih melihat, kalau di politik itu kan ikhtiar yang kuat, ikhtiar yang sungguh-sungguh, ikhtiar yang maksimal untuk bisa menaikkan elektabilitas Mbak Puan. Terkait nanti hasilnya, saya rasa harus diuji dengan survei yang objektif, ya 3 bulan ke depan. Jadi saya melihatnya kalau saya menilai hari ini efektif atau tidak, saya belum bisa menilai, karena belum ada langkah-langkah kinerja yang dilakukan oleh Dewan Kolonel, kata-kata seperti itu. Jadi sebenarnya, kalau usaha pasti ada hasilnya. Soal hasilnya, berapa presentasinya, berapa polumenya untuk bisa menaikkan Mbak Puan, kita uji nanti ke depan dengan survei yang objektif, kita kira dalam 3 bulan ke depan. Saya melihatnya seperti itu, Mbak Nana. Baik, baik. Kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom, dan kita lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Ada politisi PD Perjuangan Mas Inton Pasar Ibu, dan juga pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin. Saya mau ke Bapak Mas Inton lagi. Bapak Mas Inton, ini yang menarik ya, meskipun Anda katakan bahwa ini hanya pertemuan informal, ataupun kumpul-kumpul informal. Tapi, tampaknya perkumpulan informal Anda dan juga teman-teman itu ditanggapi secara formal, ditanggapi secara serius oleh Sekjen PDI Perjuangan. Mas Astro Kristianto yang mengatakan bahwa pembentukan Dewan Kolonel menyalahi ADART Partai, menyalahi aturan Partai. Tanggapan Anda bagaimana? Nah iyalah, ya kalau KODC, ya memang nggak dikenal, dalam struktur keorganisasian partai kan nggak dikenal itu. Tanggapnya yang kolonel. Ya kami kan juga tidak mungkin membentuk organisasi dalam organisasi, gitu loh. Jadi, ya ini memang tidak ada struktur keorganisasian, baik partai maupun diperaksi, gitu ya. Karena panjang partai, di parlamen, di DPR adalah praksi. Nah, maka nggak ada struktur keorganisasian partai, yang namanya apa, dikasihkan Dewan Kolonel menyalahi ADART Partai, itu gue juga. Nah, kemudian... Tapi kenapa ditanggapi serius oleh sekjen Anda, Bang Masinton? Bang Masinton, kalau tadi Anda katakan bahwa ini... ...solid begitu ya, tapi kenapa perkumpulan informal tadi ditanggapi secara serius? Ditanggapi secara formal oleh sekjen Anda sampai mengatakan bahwa perkumpulan ini menyalahi ADART Partai. Ini bagaimana, Bang Masinton? Artinya kan ada sesuatu yang tercium oleh DPP yang dianggap menyalahi aturan ataupun keluar jalur dari ADART Partai. Nah, iya, justru kita menyadari bahwa tidak kami itu tetap praksi, kami ngerti tentang organisasi. Maka, saat memperlukan organisasi, itu cuma nama guyon, guyon, nama canaan-canaan, kemudian jadi berita. Nah, ketika jadi berita, ya tentu saya menemukan tentang keorganisasian bahwa tidak ada memang dalam keorganisasian itu yang di luar struktur buku ADART Partai. Seperti itu. Jadi, kalau memang dibentuk ada, dibentuk mama organisasi ada Dewan Kolonel gitu ya, pasti ya itu nyalahin organisasi. Baik, baik. Baik, baik. Ya kan ini ada situ lah, dan juga, ya enggak, ini dalam organisasi politik, itu ya enggak dikenal itu, pangkat-pangkatan. Oke, saya mau ke... Itu cuma tapi bercanda, gue, ya terus kemudian, ya nama, di Bapak Pursa, apa sih nama kita kalau ketemu di Bapak Pursa, sama Kang Ujang, apa nih nama klub kita, bisa jadi Barcelona, bisa jadi apa gitu kan, Barcelona Pursa, apalah gitu kira-kira. Nah, intinya adalah bahwa, Kang Ujang, saya ingin tanya, ini tidak dijawab secara eksplisit oleh Bang Masinton. Pertemuan informal, tapi dibalas ataupun ditanggapi secara formal oleh Sekjen PDI Perjuangan. Kang Ujang, ada perbedaan pernyataan ya, ada perbedaan sikap dari Sekjen PDI Perjuangan, Sekjen DPP, dengan anggota fraksi PDIP di DPR. Sudah jadi rahasia umum bahwa memang ada perbedaan pandangan begitu ya, ada kubu DPP dan kubu fraksi. Mbak Nana, Mbak Sir Riting Salah, ini tidak ada perbedaan loh, tidak ada perbedaan. Maksud saya, Mbak Nana juga jangan salah menginterpretasi, tidak ada perbedaan, maksud itu adalah perpanjangan tangan dari partai. Oke, baik. Saya ingin tanya. Jadi, itu selalu itu, apa yang ditugaskan oleh DPP partai. Dijalankan oleh fraksi. Ketua Umum, melalui paharan Pak Sekjen, ya, itu pasti di, apa, selalu. Dijalankan oleh fraksi. Dijalankan oleh fraksi juga, pasti tidak lurus. Kami anggota fraksi, anggota partai juga pasti tidak lurus. Baik. Jadi, tidak ada perbedaan loh, maksud saya jangan sampai nanti ya, rakan-rakan ada perbedaan. Tidak ada perbedaan, Mbak Nana. Oke, saya mau tanya ke Kang Ujang. Kang Ujang, ini meskipun tadi Bang Mas Hinton mengatakan bahwa tidak ada perbedaan, tapi reaksi dari Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto yang mengatakan bahwa Dewan Kolonel ini menyalahi ADART. Ini reaksi yang wajar atau memang bagaimana ya? Karena kan ini tadi pertemuan informal, tapi kenapa harus ditanggapi reaksinya sekeras itu dari Sekjen DPP PDIP? Ya, karena saya melihat Pak Hasto serius, sungguh-sungguh. Karena begini, yang berkumpul dalam Dewan Kolonel, tanda Siklah, itu kan tokoh-tokoh. Siapa yang tidak kenal Bang Mas Hinton? Siapa yang tidak kenal Bang Babang Paco? Siapa yang tidak kenal Pak Udut Padianto? Pak Johan Budi? Itu kan 20-22 tokoh itu kan figur-figur sentral di PDIP juga, di anggota fraksi PDIP. Jadi memang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, untuk menghindari persepsi tadi yang disampaikan Bang Mas Hinton bahwa ada kubu-kubuan, terpecah dan lain sebagainya, ya memang harus ditanggapi serius. Karena begini, di politik itu, kalau sesuatu isu, kalau tidak diluruskan, tidak ditanggapi, itu akan menjadi sebuah kebenaran. Kalau sudah jadi sebuah kebenaran, ini akan repot. Kalau misalkan tadi, ya pada perpecahan di PDIP, tidak direspon, tidak dijawab, nanti akan jadi kebenaran bahwa itu di publik, bahwa terjadi perpecahan. Tapi sesungguhnya kan tidak. Tapi saya melihatlah, di internal PDIP ya, suka-tidak suka, senang-tidak senang. Saat ini, ya gitu, ada dua tader lah, yang sama-sama ya berlomba-lomba untuk bisa menjadi capres kan begitu. Nah inilah yang menjadi, apa namanya, persoalan di PDIP hari ini. Walaupun saya meyakini, nanti kalau sudah ada keputusan partai secara institusional, semua akan tunduk dan patuh. Tetapi kan sampai hari ini ya, namanya Pak Ganjar juga masih gaspol, masih jalan terus. Dan lawannya juga tidak berhenti-henti untuk, apa namanya, mencapreskan Pak Ganjar. Bahkan support dana juga ada keluar dari beberapa, saya dengar pengusaha. Jadi inilah sebenarnya yang membuat kekhawatiran dari tadi Bang Masinton, CS ya, saya katakan begitu ya. Untuk bisa juga membantu Mbak Puan, tadi supporting, agar Mbak Puan juga memang pilih tanding dalam konteks menaikkan elektabilitas. Tadi saya katakan, sangat aneh dan sangat lucu kalau saya katakan, kalau PDIP itu partai penguasa, partai pemenang dua kali, bahkan punya cita-cita pemenang yang tiga kali berturut-turut, tetapi suppress-nya masih elektabilitasnya tinggi. Dan itu beban sejarah yang harus dipatahkan, yang harus disarikan solusinya oleh Bang Masinton dan teman-teman Dewan Kolonel tadi gitu. Kalau enggak ya, kulit bersaing ya susah. Karena standar parameter angka kemenangan itu tetap saja ada pada elektabilitas. Kita tidak sejarah seperti itu, tapi memang kita harus bersandar pada elektabilitas yang dilakukan oleh lembaga survei yang objektif. Tidak lembaga survei yang mohon maaf, yang dibayar oleh pihak CAPES, CAPES tertentu. Karena itu saya mengatakan ya, kita kontestasi ini kesempatan untuk bisa memberikan siapapun, termasuk Mbak Puan, untuk bisa berkontestasi secara sehat begitu. Dan untuk itu, Mbak Puan harus punya elektabilitas yang tinggi. Dan mungkin Bang Masinton juga gergetan untuk bisa membantu Mbak Puan secara all out lah, kira-kira seperti itu. Oke, oke. Kita tunggu nanti bagaimana perkembangannya, apakah betul yang tadi disampaikan oleh Bang Masinton bahwa tidak ada perbedaan pandangan, tidak ada perbedaan sikap menyikapi kumpul-kumpul informalnya Dewan Kolonel ini atau justru sebaliknya ini adalah gerakan merapatkan barisan dari loyalisnya Puan Maharani untuk bisa men-support ataupun mendukung Puan Maharani maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Tapi di sisi lain ada yang merasa ini harus diluruskan dari DPP. Sekali lagi kita tunggu nanti bagaimana perkembangannya. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung. Pada sore hari ini ada politisi PDI Perjuangan Masinton Pasar Ibu dan juga pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin. Saya selalu Bang Masinton dan juga Kang Ujang. Amin, terima kasih Bang Nana, Bang Masinton.